MNC Peduli bersama MNC Sekuritas mengelar program pemberdayaan perempuan dengan mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai jual. Program Corporate Social Responsibility CSR ini bakal digelas secara rutin sepanjang tahun 2021 di kawasan Kelurahan Sumur Batu, Kenyapatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Membentuk kemandirian kaum perempuan dan memberdayakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki menjadi komitmen MNC Peduli bersama MNC Sekuritas agar kaum ibu lebih produktif di tengah pandemi. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, usaha daur ulang sampah plastik ibu-ibu PKK Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, didukung dan ditingkatkan. Tidak hanya akan menjadi barang yang bernilai ekonomis, daur ulang sampah plastik juga dapat mengurangi sampah rumah tangga. Jadi manfaat saja di masa pandemi ini, jadi kita di rumah ada kegiatan untuk bikin-bikin dari bahan-bahan yang tadinya sudah jadi sampah, bisa dimanfaatkan lagi menjadi barang-barang yang lumayan lah gitu, bisa buat tempat tisu, tempat pensil, dan lain-lain. Dalam peresmian program pemberdayaan wanita ini, MNC Peduli bersama MNC Sekuritas juga memberikan bantuan mesin jahit dan peralatan lainnya. Untuk mendukung ibu-ibu berkreasi dalam mendaur ulang sampah plastik. Ketika kita memberdayakan wanita di sana, mereka juga bisa menjadi double income earner, di mana mereka bisa tentunya meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Dapat membangun jiwa wirasasta dari ibu-ibu yang memang mereka merupakan pengelola keuangan keluarga ya. Dan diharapkan juga kegiatan ini dapat memberikan manfaat lingkungan maupun manfaat ekonomi. Program desa binaan yang digagas MNC Peduli dan MNC Sekuritas ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Sehingga dapat memajukan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa. Dari Bekasi, Rizka Dior, Adi Supriyatna Ainews melaporkan.